Hai dokter Musopo ya ini nanti sampai lu Yes Dental ikatan dokter anak Indonesia Haji Umroda ini merupakan rumah sakit dokter Sutomo kalau ini bagian ruang isolasi khusus kan bagian dari Universitas Erlangga ini tuh fakultas kedokteran dan riset teknologi pendidikan tinggi Universitas negeri Surabaya wuuh ini salah satu utama tuh ya ini rek pintu masukin nanti sebelah sini ya Gereja Kristen Jawa Wetano SMA Negeri 4 ini ada PDAM Surya Sembada Oke Halo selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam balik lagi di channel Surabaya Tube gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya langsung aja sekarang hari Sabtu setengah lima sore hari-hari di rumah hari ini bakal saja motor-motor ke suatu wilayah Surabaya di Surabaya Timur namanya itu Jalan Dok Profesor Dokter Mustopo nah lokasinya nanti ada di depan sana ya Nah sedang kita lalui ini jalan ke arah menjangan Surabaya sudah pernah tak buatin vlognya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pada kanan atas nah sebelum kita terus lebih lanjut buat arah-arah yang baru pertama kali ke channel Surabaya Tube jangan lupa nanti klik subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya Mbak Riga ketinggalan sama vlog-vlogku terbaru yang muter-muter di kota Surabaya nah di jalan Profesor Dokter Mustopo ini ada apa aja kita telusuri bareng-bareng ya ini nanti kita balik kiri ya kalau yang ke kanan nanti ke jalan Dharma Usada nah dokter Mustopo ya ini nanti sampai lurus ke gubong pojok sana Spot yang pertama kita lihat sebelah kanan ini ada ruko-ruko tapi kayak eh hakesin tutup turuko bagi Yes Dental ikatan dokter anak Indonesia Haji Umro dan semacamnya Oh iya 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 seperti yang kalian lihat kalau di jalan dokter Profesor dokter Mustopo ini ruas jalannya sangat lebar sekali ya ini 10 meter paling gila 10 meter 123 4 mobil 45 mobil papasan bisa ini dan jalannya cenderung rame tapi rame nya dari arah sana yang sebelah kiri ini merupakan rumah sakit dokter Sutomo kalau ini bagian ruang isolasi khusus berikutnya tulisannya ruang perawatan intensif penyakit menular uuh ngeri 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 menular kalau sebelah kanan ini merupakan bagian dari Universitas Erlangga nah ini tuh Fakultas fakultas kedokteran, fakultas kedokteran Unipertas Elangga itu ada lambangnya Uner, patung Erlangga modelnya klasik, modelnya klasik arsitekturnya jaman-jaman dulu, mungkin ini juga merupakan peninggalan bangunan jaman Belanda dulu ya, terus dilestarikan diubah fungsinya jadi Unipertas Elangga terus sebelah kiri ini masih bagian dari RSUD Dokter Sutomo, jadi RSUD Sutomo ini sangat luas ya, ini di sini patut ya, itu sampai ke Jalan Erlangga belakang ini, luas banget terus kita maju lagi, kalau di sebelah kanan ini ada rumah sakit yang sangat elit yang terkenal di Surabaya namanya Husada Utama, nah ini nanti kalau di sebelah kiri ini ke Jalan Dharma Wangsa Jalan Dharma Wangsa sebelah kiri ini sudah pernah tak buatin vlognya buat kalian yang belum lihat nanti bisa klik link pojok kanan atas terus kita maju lagi kalau yang sebelah kiri ini ini ada bangunan kosong Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi ini di negeri Surabaya ini ada bangunan kosong ini ada bangunan kosong tapi tidak dipakai kayaknya nah, usada utama itu ya pintu masuknya nanti sebelah sini ya itu nanti naik kesana terus maju lagi maju lagi, kita sebelah kanan ini ada sebuah gereja ini ada tulisan Hono Coroko ini gereja apa ini itu gereja Kristen Jawa Wetan oh GKJW oh pantes sana ada tulisan Hono Coroko ini gereja Kristen Jawa Wetan siap kalau yang sebelah kiri ini ada SMA SMA Negeri 4 ini salah satu SMA favorit di Surabaya kalau sebelah kanan kita lihat ada dealer Honda ada rumah penduduk kontur Tiki JNI Expedisi terus ada toko yang jual alat kesehatan PT. Skarguna Medica oh ya mungkin karena ini ya dekat sama rumah sakit dari jualan alat kesehatan disitu nah yang jadi ikon yang sangat terkenal di jalan Prof. Dr. Mustafa sebelah kiri ini ada PDAM Surya Sembada jadi kantor pusatnya PDAM Surabaya dia ada disini mungkin kalian kalau ada kendala komplain atau pengajuan PDAM nanti bisa kesini gede tingkat niru ini Cici Loro Telup 45 ada lima tingkat itu ada Bang Jatime Barang luas banget partirannya ya ombet uh ngeri, 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 ngeri nah kita lanjut maju lagi nah ini ini kalian kalau mau ke stasiun Gubeng itu nanti lewat sini ya belak sana tapi ini aku lurus soalnya itu enggak termasuk jalan Profesor dokter Mustopo dokter Mustopo ini nanti batasnya sampai jalan gedung pojok sana itu yang atas ini termasuk jalan Profesor dokter Mustopo cuman mereka itu dari arah Grand City di bawah sana wali kota Mustajab nah kalau di sebelah sini rey ini tuh ya enggak ada sport sih lebih banyak jembatan sih soalnya kan melintasi lah melintasi stasiun jadi enggak ada sport-spot yang begitu menarik terus seperti yang kalian lihat untuk lalu lintas di jalan Profesor dokter Mustopo ini bisa dibilang cenderung sepi ya untuk jam berapa ini? sekitar jam setengah limaan ini enggak terlalu rame enggak terlalu rame dua-duanya baik motor atau roda empat enggak terlalu rame nah di depan ini sudah jalan gedung pojok itu ada patung suraboyok itu belum terbuatin vlog rey kapan-kapan pakai ini ya tapi ini nah ini sudah jadi batas wilayah dari jalan Profesor dokter Mustopo jadi kurang lebih kayak gitu vlog singkatku tentang jalan Profesor dokter Mustopo lokasinya ada dimana disana apa aja dan suasananya seperti apa buat kalian yang suka dengan Pastikan Surabay этих nanti bisa Like, Comment di bawah dan Share ke temen-temen kalian yang banyak biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya terus yang terakhir kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat kalian nanti bisa memberikan support dukungan Donat Y perishna jalannya nanti lewat support tanks ya tombol support tank ada di sebelah kanan dari tombol like dan share oke sekian vlog singkatku tentang jalan Profesor dokter Mustopo Surabaya semoga menyuipure bermanfaat bagi arah di rumah saya ketemu lagi di blog-blog selanjutnya bye-bye